Intro Viral di media sosial Facebook 4 remaja yang bersembunyi di pelakon sebuah toko di kawasan Desa Tawang, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri Remaja tersebut berinisial A, berusia 18 tahun yang ternyata tengah melakukan pencurian di sebuah toko perancangan milik salah satu warga pada Senin 27 Maret 2023 Yang melakukan aksinya bersama ketiga temannya yang masih berusia di bawah umur Menurut Kapolsek Wates, AKP Bambang Kurniawan pada 28 Maret 2023 4 remaja tersebut diamankan karena diduga melakukan aksi pencurian Satu pelaku berinisial A dan tiga lainnya masih bocah di bawah umur AKP Bambang mengatakan Keempatnya telah melakukan pembobolan toko milik Mami Supatmi berusia 55 tahun warga Desa Tawang, Kecamatan Wates Terungkapnya aksi mereka bermula ketika anak pemilik toko tengah memantau keadaan toko milik ibunya melalui CCTV yang tersambung di ponselnya Kapolsek Wates menyatakan Terduga pelaku membawa sebilah sabit saat melakukan aksinya Petugas yang berada di lokasi akhirnya berhasil menangkap keterduga pelaku Selain itu, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 31 bungkus rokok berbagai jenis Uang Rp22.000, celana dan jaket, serta tiga kamera CCTV yang rusak dan ditemukan di belakang lokasi kejadian Dari interogasi dan dilakukan pengembangan berhasil menangkap tiga terduga pelaku lainnya Tiga terduga pelaku ini turut serta proses pencurian dengan peran mengantarkan dan menunggu di warung Dari hasil interogasi, para terduga pelaku ternyata sudah melakukan aksi pencurian di toko tersebut sebanyak tiga kali Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp17 juta